Kalau kita tidak sempat menyelamatkan diri dan terjebak dalam gelombang tsunami, kita perlu tahu cara untuk bertahan hidup menghadapi tsunami. Kalau kita berada di tengah laut saat tsunami datang, bergeraklah ke tengah laut, jangan ke arah pantai, karena tinggi gelombang di laut jauh lebih rendah dibandingkan dengan di pantai. Kalau kita berada di pantai saat tsunami terlihat, berlarilah menjauhi pantai. Panjat bangunan tinggi atau pohon tinggi terdekat, seperti tawar air atau pohon kelapa. Begitu gelombang pertama mulai surut, tetap berada di tempat kalian, karena tsunami selalu datang lebih dari satu gelombang, dan gelombang pertama bukan yang terbesar. Hindari berada dekat sungai dan jembatan saat tsunami menerjang, karena aliran tsunami akan lebih deras dan kuat di atas sungai. Jangan menggunakan mobil untuk evakuasi. Evakuasi, mobil akan sulit menembus kerumunan orang yang memadati jalan. Kalau kita terjebak gelombang tsunami di dalam mobil, akan sangat sulit membuka pintu karena tekanan air yang besar. Kalau membuka jendela, air akan masuk memenuhi mobil dan mobil akan tenggelam. Belum lagi, bahaya tuburkan benda-benda lain yang bisa menghancurkan mobil dari luar. Sebisa mungkin, tetaplah berada di atas permukaan air. Kita bisa menggunakan benda-benda mengapung sebagai pelampung darurat, seperti kasur, bantal, kayu, batang pohon, cirigen, ban bekas, dan lain sebagainya. Kita harus bisa merelkan harta benda saat evakuasi, karena tsunami datang sangat cepat. Membawa harta benda dan barang-barang berlebih akan memperlambat kesinggapan evakuasi kita. Ya, gamut ya. Kalian selamat ya, Alhamdulillah. Mana tadi anak tadi yang kalian tolong tadi? Kesempatan kita untuk selamat dari bencana akan semakin besar kalau kita tahu cara bertahan hidup ketika tsunami terjadi. Ya, tentu. Ini untuk selamatan kita bersama. Ayo, kita siaga tsunami. Sampai jumpa di video selanjutnya.